Pihak Fadel Al-Fajar Bajideh atau Fadel Bajideh, VEA, sudah memberikan konfirmasi akan hadir memenuhi panggilan polisi. AKP Nurmadewi selaku Humas Polreya Jakarta Selatan mengatakan bahwa sudah ada konfirmasi dari pihak Fadel dan tim kuasa hukum. Jadi kemarin setelah menerima penundaan dari VEA, kami menunggu untuk meminta keterangan dari VEA, iujar AKP Nurmadewi di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024. Jadi hari ini kepenyidik, kuasa hukum sudah menyatakan akan hadir hari ini, i sambungnya. Fadel akan dimintai keterangan terkait laporan Nikita Mirzani soal dugaan tindak asusila keputrinya, Laura Meizani. Ya yang jelas kami minta keterangan atau dari VEA memberikan keterangan kasus yang dilaporkan oleh NM untuk VEA dilaporkan diduga melakukan asusila, i sambung AKP Nurma. Soal kemungkinan Fadel jadi tersangka karena dia adalah terlapor utama, AKP Nurma tak bisa beri jawaban pasti. Kita tunggu saja dari hasil pemeriksaan nanti dan juga kesaksian atau keterangan dari VEA, itu turnya. Itu yang kita harapkan atau butuhkan untuk kasus yang dilaporkan oleh NM terhadap putrinya LM, jalanjut AKP Nurma.